Hai guys, sekarang aku mau ngasih tau sama kalian ada seafood yang bener-bener endul banget Dan katanya ya guys, disini andalannya orang-orang Medan, orang yang mau makan seafood pasti kesini Karena ini enak banget, namanya adalah... Iya, namanya itu adalah seafood hajir Wajir guys, namanya kalo gak bisa ngomong jangan ngomong Iya, seafood wajir Nah, penasaran gak sih kayak gimana rasanya? Aduh, ini guys, ini rame banget loh, by the way Hai, penonton! Itu sumpah orang pada makan, karena memang seafood itu enak banget Ya makan lah kalo gak manati Iya buat acara keluarga gitu Hai, nanti yuk Ini dia menu best seller dari restor ini Kepiting batu saus pedas Kepiting batu saus pedas ini dimasak dari kepiting yang fresh banget Bumbu yang dibuat dari bawang putih cincang Cabai potong, bawang bombay, jahe, jamur, tauco, dan saus pedasnya udah bikin ngiler banget Apalagi pas dibarengin sama kepitingnya Wuih, merah merona banget guys Wadaw guys, ini menu gak akan kalian bisa dapetin dimanapun ya Karena menu ayam acar wajir disini itu khas wajir seafood Isinya sederhana, tapi menggoyakan lidah Ada ayam filet goreng yang udah dipleting barengan selada Dan juga seleboran saus Thailand Ada kacang Acar dan juga daun ketumbar Tuh warnanya aja udah cantik banget guys Pasti rasanya juga gak kalah menyenangkan hati Hai Hai Nah guys, lihat dong Ini menu-menu andalan yang ada di seafood wajir Dan ini adalah salah satu restoran andalan orang Medan kalo mau makan seafood Iya, aku tuh lupa-lupa inget-inget ya Aku tuh kayak pernah kesini cuman aku gak tau bener apa enggak Nah menu yang pertama ini ada kepiting batu saus pedas Kepiting batu Wow, selamat makan yang di rumah Kita mambarang ya Tuh Ini enak banget nih Ayo, bismillahirrahmanirrahim Coba lihat Ini Ya Anwar sih Apa sih Muncratnya tuh Ini makannya-makannya jangan berharakan Baru aku mau masukin ini ke mulut aku Ini saking banyaknya bunyi soalnya nih Guys, ayo kita cobain ya nih Bismillahirrahmanirrahim Kepitingnya bener-bener fresh Kepitingnya wangi ya Mike Iya Wangi sama bau-bau baiknya Iya, betul Tuh, lihat Sayap, mari makan Tuh, mari Nih Hmm Aku langsung nasiin boleh ya Wuuuh Dicampur nasi Pokoknya udah sedap banget ini mah Pedas Kenyang Paket komplit pokoknya Jadi memang dia Bumbunya itu sama dipotongin sama berawit guys Ya Habisnya dia mblek-blekin ke situ Tuh Seru Kepitingnya balik lagi Kayaknya memang dia ngolahnya itu waktu itu masih hidup kepitingnya ya Jadi Kepitingnya bener-bener fresh Wangi Dan manis Yaudah aku gak mau ngomong mulu Karena emang buat aku ini Endor Surendor Takendor Munah Banget Ini enak banget guys Tuh Bismillah Kepitingnya aku suka banget Manis dan fresh banget ya guys Rempah di bumbunya juga berasa banget Kayak menetralkan dari rasa kepiting yang pedes ini Guys Ini hidangan ikan yang Semerbak Aduh Harum banget dan fresh banget Mai Ini adalah ikan Steam Kakak Steam Teochew Cobain dong Tuh Nah gitu dong ngambilin aku Buangnya aku cobain dulu ya Bismillah Enak banget Enak banget Rasanya sedikit Seperti Masakan Thailand Gue baru mau bilang Dia kok dapet rasa Thailandnya dari koriander dan juga sawi asinnya Betul pinter pinter Mike pinter Sumpah aku suka banget sama koriandernya nih Aku mau makan pake nasi langsung nih Tuh ya Nggak tahan aku Tuh Bismillahirrahim Saus ikannya tuh melengkapi ikan steam ini Rasa dari ikan yang di steam Dan saus yang gurih Bikin makin nikmat sekali Aku sering banget makan ikan bakter Eh ikan teochew soalnya Mhmm Karena papa aku tuh suka makan ikan steam kan Tapi aku tuh jarang banget Makan ikan steam teochew Yang ada tuh sayur asinnya Dia berkreasi sendiri nih Guys Parah bener apa kamu bilang ya Parah ini sangat cerdas Karena dia mau nambahkan si sawi asinnya Kuahnya ini jadi kenapa Kita rasanya jadi nambah gitu Bener Terus ikannya fresh Nggak ada aroma-aroma amis Jujur Sama sekali nyurung seng amis amis nggak ada Nggak ada Bahan kayak ikan tawar aja ya kan Bener Kalau pedasnya aku nggak dapet Tapi Karena ini ada cabai rawit Jadi pedasnya tuh Yang mau makan pedasnya nggak dikelutuk aja guys Ayo Bismillahirrahim Nah ini apa sekarang war namanya Ini ada namanya Ayam Acar Wajir Kamu tahu Ini salah satu signature dish disini Seperti salad you know Apatizer Nah kalau kalian lihat Ini juga seperti rujak actually Oh iya bener Kenapa aku bilang gitu Ini ada kacangnya juga ada Seperti gula merah gitu ya Oh iya ada kacang Gula merah Terus apa lagi sih selada Tuh Tuh guys lihat deh Dia tuh kayak mengangkat ini loh Kayak ada serintilan-serintilan Sentuhan-sentuhan Sambal Dan juga acar-acar dari Thailand Let's try Let's try to get met In the skateboard Saus Thailandnya tuh agak-agak manis gitu ya Pokoknya suka banget deh Keremet-keremet banget di mulut aku Sumpah enak banget Iya enak Bener kan Kayak salad Thailand kan Ini tuh seger banget menurut aku Karena ada semen juga gitu ya Dia kayaknya dipakaian ini deh Jujur nipis Kalau enggak lemon Bener Gak apa ya lu? Ada nyamuk Ya bener Persis seperti salad kelong Thailand Satu ada bawang mentah Kedua Ada bubuk-bubuk kacang Tadi Mike udah bilang Sama dia menggunakan Saus Thai yang dibawahnya Yang memang identik Rasanya tuh lebih aseng Dan juga gurih Nih Dan ayamnya tuh bertepung gitu Jadi ayamnya enak boring aja Ini ada dan nasinya juga ya Kayaknya gue udah mau ngomong Pantesan dia tuh seger Ada nanasnya Nih Ada nanas Kalau kanannya tiap tuh Sumpah ini enak banget Karena jangan-jangan yang punya orang Thailand Mike Enggak Kayaknya sih engga deh Ini hanya mengadaptasi aja nih guys ya Aku makan si cabai rawitnya juga Buat wajir seafood Aku mau kasih rating 9,5 dari 10 ya guys Karena secara keseluruhan Tempat ini wajib banget dicoba Ibaratnya Harga kaki 5 Rasa bintang 5 Memeriahkan Hood Transmedia Ayo ikuti lomba video kreatif Berhadiah total 100 juta Terbuka untuk umum Individu maupun kelompok Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit Dengan tema Hood ke 20 Transmedia Sertakan logo Transmedia Dan salah satu atau lebih logo perusahaan Di bawah Transmedia Di dalam konten video Upload video ke medsosmu Lalu share link ke insertlive.com Mulai 1 November sampai 3 Desember 2021 Info lebih lanjut Klik insertlive.com Slash lomba video Transmedia Terima kasih